Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Yidham di channel usaha kecil usaha mikro saya dari kampung usaha jasa, tapi kali ini kita berada di Boyolali di temannya, siapa nih Pak? Juedi Pak Juedi las, las karbit, las last track, bodi mobil las bodi, perbaikan mobil saya ini kan kebetulan juga sambil ngobrol-ngobrol usaha jasa ini rugi gak Pak menurut sambilan? gak rugi ya Pak ya kenapa gak jualan sapi Pak? sapi berat berat resiko jualan apa Pak kira-kira yang perputarannya besar sapi ya jualan sapi, kambing, jualan tanah tanah gak jualan mobil tuh Pak mobil maksudnya harganya besar untungnya sedikit resikonya Pak resikonya ah kurang menjamin gak jamin ya Pak ya untung 5 juta tapi membutuhkan waktu lama waktu relasi relasi bisnis yang banyak terus kadang-kadang kepleset ninggun ngapusin resikonya ngapusin resikonya ngapusin nah jadi usaha jasa itu tidak mengenal rugi ya Pak menurut tadi terus dijalani dengan senang hati bersyukur bersyukur nah tapi saya yang lebih gini loh Pak disini tuh rata-rata kan biasanya last itu kan last last apa last track biasa gitu tapi disini ada last carbide ada last last track jadi bisa ngelas apa ya kemungkinan bisa sama yang bagus lagi tuh Pak juitinian bisa ngecat mobil ngecat motor ngecat pesi nah itu tentunya ada belajarnya ya Pak ada gimana ceritanya Pak dulu dulu kan ya belajar sekolah dulu sekolah terus belajar ngikut teman-teman belajar di bengkel-bengkel banyak teman-teman yang penting kan itu pengalaman pengalaman ya paling tidak itu ada pengalaman sudah jadi modal merintis usaha ya Pak ya tapi ngomong-ngomong ini Pak pernah kerja? pernah Pak buruh buruh pernah maksudnya terbedaannya gimana? buruh itu sembarang nukang pernah nukang pernah belandong pernah belandong pernah terus buruh tani pernah tani pernah punya tanah juga mobilannya pernah ini sembarang ini lekas tentrem ini sudah memulai apa namanya itu Pak ya merintis mungkin merintis usaha kecil-kecilan karena dilihat dirasa lebih enak nuk tangi turu rata awan sitik orang-orang ngobrak-gobrak 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 nuk tangi turu napa sakit napa gerah niku yuk buatan terlalu dianu tiang ya Pak ngga pengen istirahat ya Pak istirahat yang penting itu pelanggan customer itu sudah kuliner itu tetap gampang ya Pak udah udah nah tersandu Pak perbedaannya dari kerja atau cara memulai dulu kan buruh terus tiba-tiba langsung membuat merintis usaha seperti ini itu menurut sampeyan butuh kerja keras apa enggak Pak enggak ya sambil jalan aja jalan gitu yang penting yakin berarti Pak yang penting yakin berarti yakin yakin diimani nanti bisa berjalan diimani yakin percaya terus itulah teman-teman yang penting yakin kalau kemampuan ini bisa di asal bisa sambil berjalan sambil sekolah sinau sinau terus dipraktekan terus kan nanti dapat pengalaman yang lebih nah ini teman-teman ini Bapak swedi ya Pak usianya udah 55 tapi tetap bersih keras usaha sendiri teman-teman ini aja di kampung jalannya masuk lagi ini saya lihatkan jalan jalannya masuk dan sepi terus ini ini kan usaha bengkel las atau las listrik kelas karbit juga bodi mobil dan sebagainya yang penting yang bisa dilayani ya dicai bahasanya nah itulah teman-teman buat sampean ya kaum milenial pemuda-pemuda atau sampean yang berada di kota-kota keramaian itu jangan kalah sama yang di kampung-kampung beginilah teman-teman ya kalau sekarang ini hanya mengandalkan buruh saja kira-kira kedepannya bagaimana keuntungan keuntungannya ya capek nanti kalau punya anak satu kalau udah tua gak ada pensiunan terus anak kita gimana kalau sambil kritis-kritis gini mungkin punya anak bisa nanti kan turun-turunnya bisa melanjutkan di sebelah ini kan juga tempat bengkel last carpet last carpet last last track cat body motor nah sampean kepikiran gak pak wah ini nanti bersaingnya begini enggak ya pak berarti positif thinking pak hasilkan menentukan ke sekawan buktinya saya kesini nah gitu aja teman-teman jadi buat teman-teman yang yang benar-benar santai dijalani tapi tetap dengan saingan sehat ini loh teman-teman sebelah rumah ini persis ini juga usaha bengkel tapi karena Allah itu adil Allah itu maha bijaksana dan kita wajibnya berusaha dan yakin kalau pesen-pesen pak buat kalau teman-teman yang pemuda sing-sing nganggur apa bisa diburu itu pesennya pak supaya bisa merintas usaha apa yang diinginkan yang dimampui untuk masa depan depannya bagus amin pak moga-moga usahanya disini juga lancar berkah dan berkembang makasih pak ya saya sudah ganggu-ganggu mencari persaudaraan mencari persaudaraan oke teman-teman ini adalah bengkelnya pak Cepeti teman kayak gini ini di rumahnya di kampung di pelosok kampung jalannya masuk garapan padahal di norak aruan garapan modeng mobil garapan pagri mesin nah jadi teman-teman tetap semangat ya teman-teman tetap semangat tidak usah berkecil hati untuk usaha jasa apapun usaha jasa itu tidak rugi insya Allah tidak rugi selama sampean mau bekerja usaha keras berusaha sungguh-sungguh dan merintis usaha untuk masa depan nanti gitu teman-teman ya bagi teman-teman yang menginginkan menginginkan usaha tujian mobil tujian motor dari kampung insya Allah nanti kita dampingi dan ada grup support whatsappnya dan juga ada mesin yang siap untuk mesin paket unit mesin yang sudah lengkap dari mesinnya pompanya itu mesin air power ya sudah lengkap semua pengiriman dari PT gemilang di Jakarta Barat tidak usah khawatir nah apakah nanti ribet tidak ribet ya saya jamin insya Allah tidak ribet gitu ya itu teman-teman semoga bermanfaat dan inspirasi pagi siang hari ini pesan saya teman-teman yang sudah yakin itu harus diwujudkan harus ditanamkan keyakinan seperti kata bapak sweti tadi ya kalau buruh terus ya nanti kasihan anak-anak atau kasihan keturunan sampean gitu ya pelan-pelan merintis usaha apa saja yang penting sampean yakin kalau mau usaha steam ya insya Allah bergabung dengan kita bersama saya Mas Ilham di channel Gua Saju Sebotor dengan Mitra I-Power Steam Indonesia selamat dan semangat ya oke selamat menonton selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax